Oh, balik dulu ya. Makasih buat yang tadi. Makasih juga ya, dantren aku balik, Om. Pulang sekolah. Anakku kok jalannya ngangkang? Siapa om-om itu? Kok dia nganterin anakku balik? Iya, Om. Perutaku sakit banget. Kok anakku nangis? Ini sakit kenapa? Kepala sekolah? Halo, Assalamualaikum Pak Ketsep. Saya mau bertanya, kenapa ya anak ibu sudah seminggu ini bolos? Apa? Tiap pagi, aku selalu lihat dia sekolah. Ada apa sama anakku sebenarnya? Apa jangan-jangan anakku simpanan, Om-om? Anak kurang ajar? Sekarang jujur, ngapain aja kamu selama ini? Maksud ibu apaan? Siapa om-om yang nganterin kamu pulang tadi? Aku lagi pengen sendiri, Bu. Luar. Keterlaluan. Memang benar ada yang dia sembunyiin. Pagi, Om. Siapa kamu? Oh, saya ini guru kelasnya Clara. Mampung jalan searah, jadi saya gak masalah nantren jemput. Guru kok manggilnya, Om. Makasih juga ya dan ternak kembali, Om. Ah, ibu Nora deh. Guru jaman sekarang itu ada yang manggilnya Om, ada yang manggilnya Pak, ada yang manggilnya Kakak. Itu benar, Bu. Jaman udah berubah. Gak kayak jaman kita sekolah dulu. Apa iya? Aku terlalu susun. Dadah. Selamat sijarat ya. Jangan lupa ngejain PR. Kok jalannya nganggang lagi? Astagfirullah. Bekas cupang. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan dugaanku benar. Dewi Banyu, tolong! Hei, ada yang bisa aku bantu? Aku curiga. Aku jual diri. Bantu aku buat nyelidikinnya Dewi. Oh Allah, itu mah gampang. Astaga, kok aku jadi anakku? Astaga, kok ada aku? Terus, aku kunci deh. Dengan begini, penyamananku bakal berjalan lancar. Hai, coi mulahan. Tumpen sendiri. Nah, Allah. Rasa so suci deh lu. Satu sekolah juga udah tau bahwa lu tuh sering jalan sama om-om. Sekolah? Anakku kok jalannya nganggang? Apa jangan-jangan anakku simpanan om-om? Aku curiga. Anakku jual diri. Astaga, kok aku jadi anakku? Kalau kamu nyamar jadi anakmu, pasti kamu lebih gampang untuk menyelidikinya. Lah, benar juga ya. Coba aja kamu datang ke sekolahnya. Habis itu, kamu korek informasi sebanyak-banyaknya. Hari ini aku bakal ke sekolah sebagai anakku. Astaga, kok ada aku? Pas banget dia pingsan. Aku bakal seret dia ke kamar. Terus, aku kunci deh. Dengan begini, penyamananku bakal berjalan lancar. Hai, coi mulahan. Tumpen sendiri. Ya, Tadiah. Kamu mengambil anakku coi mulahan? Hari ini lu semua lah. Ya, sekolah lah. Emang apaan sih lu manggil gue cewek murahan? Nah, lah. Masa-masa bukti deh lu. Satu sekolah juga ada tau bahwa lu tuh sering jalan sama om-om. Bahkan, semua orang juga tau. Gue juga pernah nyewa lu. Hei, satu simbol gak? Tapi, main nyari tuh oleh cowok ya? Mau dong. Apa? Kan aku jual diri di sekolah. Kurang ajar. Jangan pernah ya lu nyutuh gue lagi. Hei, kan lu sendiri yang sudah menawarin diri. Dasar, cewek murahan. Jangan pernah manggil gue cewek murahan. Hei, lu sudah ada diri ya? Kenapa lu juga ada diri? Lu gak bisa jelamatin bulan penyakitan itu. Penyakitan? Aku gak sakit apa-apa. Karena lu udah anjirin sama gue. Gue anjirin muka lu. Dia kan? Berarti kamu sentuh baby saya? Sial nice kamu pake mobil. Dia bilang baby saya. Kamu gak apa-apa cantik. Gak apa-apa. Berarti, kamu masih kuat dong buat ikut ke hotel? Hotel? Kalau kamu nyamar jadi anakmu, pasti kamu lebih gampang untuk menyelidikinya. Aku gak boleh nolak. Aku harus menyelidikin siapa om-om ini. Ayah ke hotel. Aduh, kok om kasar? Ya bebas dong. Om kan udah bayar kamu mahal. Sekarang, buka seragamu. Kamu bakal jadi kasar lagi. Gentik, besok boleh main kasar gak? Boleh dong. Ini biarin dari atas cita ya. Aduh, tau lu kompetnya sebelah. Santai, kamu gak akan mampus. Gak usah bawa gue nama Allah. Aku udah kasar lu. Sebanyak itu. Nah lah, gak usah-usah suci deh lu. Satu sekolah juga udah tau bahwa lu tuh sering jalan sama om. Berarti, kamu masih kuat dong buat ikut ke hotel? Aduh, kok om kasar? Bebas dong. Om kan udah bayar kamu mahal. Sekarang, buka seragamu. Om bakal lebih kasar lagi. Hei, kok teriak? Kamu udah janji ya kemarin? Janji apa om? Aku gak ngapa-ngapain. Cantik, besok boleh main kasar gak? Boleh dong. Kamu bayarin dari atas cita ya. Oh, dua setiap dong mah. Murah. Ini cash buat pegangan kamu. Susahnya, om transfer sekarang juga. Makasih om, aku yang kuat dan tahan lama. Apa? Anakku dibayar dua ratus juta. Kalau kamu gak mau om kasarin, balikin dua ratus jutanya. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Kemana kamu? Kalau kamu nolak, om bunuh kamu. Dulu gue udah segelah. Hei, dia kabur. Aduh, kakiku. Mampus aku. Santai, kamu gak akan mampus. Permisi, ada ngeliat cewek pakai baju ASM? Enggak, laut sini. Tadi dia ke sana. Untung, ngajak kamu jatahnya di dekat laut. Jadi, aku bisa nolongin deh. Soalnya, aku cuma bisa muncok kalau ada sumber mata air. Dewi Banyu, ternyata anakku beneran jual diri. Aku ngerasa gagal jadi ibu. Aduh, malah aku sakit. Apa gara-gara mimpi anda semalam ya? Mas Toge, kok ada aku? Kok di kunci? Ibu, kok kok di kunci sih? Akhirnya. Eh, ada om ganteng. Benar tebakan om, ternyata kamu kabur ke rumah. Ya Allah, kamu kasar sih ke aku. Don't stop bawa gue nama Allah. Kamu udah kasar geluan. Aku adalah pria yang sangat berhasrat. Ini semua gara-gara istriku. Karena istriku nolak, aku pun berpikir untuk suhu. Saat itulah aku bertemu Clara. Besok boleh main kasar gak? Kalau kamu nolak, om bunuh kamu. Benar tebakan om, ternyata kamu kabur ke rumah. Ya Allah, kamu kasar sih ke aku. Don't stop bawa gue nama Allah. Kamu udah kasar geluan. Aku adalah pria yang sangat berhasrat. Ini semua gara-gara istriku. Istriku, anak pertama kita kan sudah lahir. Ayo bikin anak kedua. Kamu gila ya? Aku ini gak cuma sanifas. Belum boleh bikin anak lagi. Karena istriku nolak, aku pun berpikir untuk siap. Saat itulah aku bertemu Clara. Anik kenapa nangis? Saya butuh duit om ratusan juta. Buat pengobatan ibu saya. Saya mau nyari duit sebanyak itu gak tau dimana. Sedangnya saya aja masih SMA. Ibu saya janda. Oh, ratusan juta doang. Kalau kamu mau namain om di hotel, kamu om kasih duit segitu. Om, aku gak akan kenapa-napa kan? Justru, kamu bakal jadi kaya. Makanya, lu bajumu. Sayang, kok pulih malam banget? Pas toge, kok ada begat cupah? Eh, anu yang digigit semua di kantor. Sumpah yang, demi Allah, aku tuh gak selingkuh. Tadi cuma narusan bisnis. Sampai aja kamu selingkuh, papaku bakal mencar kamu dari perusahaan. Jamin, kamu bakal jadi gempel. Bodoh amat sama istriku. Demain daging muda, aku gak takut. Mama! Astaga, anak gue dalam bahaya. Kalau langsung maju, aku bisa dibunuh. Aku harus cari bantuan. Aku cuma bisa muncul, kalau ada sumber mata air. Deo Banyu, tolong! Deo Banyu, tolong ubah aku jadi anakku lagi. Aku mau nyelamatin dia. Dan dua hari tiga, aku nombang bintunya. Woy, aku disini. Loh, kok kamu disini? Om bintang belum pergi. Gawat, sekarang ibumu dalam bahaya. Sekarang, gak ada yang bisa nolongin kamu. Lian, ini foto isinya om bintang. Tuhan, perlihatan sekarang berhasrat. Deo Banyu, tolong ubah aku jadi anakku lagi. Aduh! Sekarang, gak ada yang bisa nolongin kamu. Aha, aku tahu celah mati di lintu. Lihat, ini foto isinya om bintang. Suamiku, berani kamu nodain dari saya, TMA. Istriku, kok kamu disini? Pulang! Kamu siapa? Mana aku? Lihat, ini foto isinya om bintang. Terus, ubah aku jadi tante ini. Om bintang itu takut sama istrinya. Yeay, kalau begini ceritanya, happy ending deh. Kok bisa-bisanya istri gue ada di sana sih? Halo, suamiku. Aku lagi di mal nih, sama temen-temen. Nanti pulangnya malam ya. Bye. Tunggu, kalau yang baru saja ngepon itu istri gue, terus yang tadi di rumah Clara itu siapa? Wah, ada yang gak beres. Aku harus balik lagi ke sana. Nah, jujur sama ibu, kenapa kamu sampai jual diri? Ini semua dari buku ngebatan ibu. Waktu itu, ibu sempat mendadak pingsan. Lalu aku bawa ke rumah sakit, ibu saya sakit apa dok? Ibumu terkena penyakit lantar, jadi dia gak boleh stres. Untuk pengobatannya sendiri, dibutuhkan biaya ratusan juta. Tadi kata dokter, ibu sakit apa? Karena gak mau ibu stres, aku tuh paksa bohong. Ibu gak sakit apa-apa kok. Saat itulah, aku bertemu Om Bintang. Ali kenapa nangis? Kamu kenapa sih gak cerita dari awal tentang penyakit ibumu? Aku kan bisa njembuinnya. Nah, beres deh penyakitnya. Kurang ajar, kalian nantian aku ya? Hih, kamu ngapain lagi sih dateng? Biar happy endingnya gak keganggu, aku kutuk kamu jadi pisang. Makanya, jangan ganggu hidup orang dong. Apalagi, sampai manfaatin anak kecil untuk berzina. Sekarang, aku kasih kamu hukuman terakhir. hmm, hem, enak! mmm, enak! Terima kasih.